Misalkan kita sudah punya bahan, kita sudah konsep seperti ini, tapi karena ada bisikan-bisikan maut, kemudian kita rubah konsepnya. Dan itu sudah mencita berapa waktu. Ini yang kita namanya dengan menunggu satu makhluk, menunggu berapa langkah, seperti ini. Nah, jadi ketika pohon ini kita makhlukkan, insya Allah pohon ini juga nanti akan memaklukkan kita. Iya, luar biasa. Bahan ataupun pohon yang akan kita proses, kita pahami benar karakternya. Karena setiap pohon itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ilmu betani ini mencakup banyak kalau tadi selain karakter juga media, media tanam. Karena mau tidak mau pertumbuhan pohon ini, ini juga tergantung media tanamnya. Warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Minto Askah, asli lamuk. Begini, Mas Mimin ya? Berhubungan karena saya seorang pendongkel sejati. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Seperti apa bahan donkkelan yang prospek ke depan? Terima kasih, Mas Minto. Nah, bahan donkkelan seperti apa sih yang prospek untuk ke depannya? Nah, bahan donkkelan yang paling prospek ke bahan donkkelan yang paling cepat jadi. Yang paling cepat jadi. Karena meskipun bahan itu bagus, tapi jadinya 10 tahun, yang lainnya sudah jual dapat motor vario, kita masih menunggu pohon itu. Nah, jadi, begitu kita donkkel, sebenarnya kita harus punya konsep terlebih dahulu, Mas Minto. Konsepnya kita menemukan bahan seperti ini, kita mau buat seperti apa? Nah, kita kan tata-rata sudah punya pengalaman lah, bagaimana kita menanam pohon serut, pohon dari donkkelan ini. Nah, satu tahun pertumbuhannya itu seperti apa? Nah, kita kan bisa mengirang-irang. Begitu kita dapat pohon dengan konsep seperti ini, ini kita membutuhkan waktu berapa tahun. Apakah semua karakter, mungkin liuh, dan semua yang ada, apabila kita ambil, itu apabila sudah jadi, akan ada namanya? Mas Monggo. Ya, jadikan, di pertemuan yang lalu sudah ada jelasnya, Mas Jeno. Jadi, ada tiga aliran. Kita mengajutnya pada tiga aliran. Pertama, naturalis, ekspresionis, dan surrealis. Nah, naturalis tadi sudah saya jelaskan, bahwa ya, bunca sing akar yang muter, ya, lain sebagainya itulah. Nah, ekspresionis kita mengandalkan gerak-geris ekspresi dari pohon itu. Gerak-geris ekspresi dari pangkal akar sampai ujung makhlota. Jadi, garisnya ini kita, garis apa? Misal, berbatang dua. Berbatang dua ini, mengebarakan garis ekspresi seperti sepasang ke kaki. Jadi, ada maknanya, sebenarnya Mas Jeno. Iya, iya. Dan, kalau surrealis juga, ini sebenarnya menjadi, di era bonceng ini, menjadi satu pilihan terakhir. Ketika kita sudah tidak bisa membentuk pohon ini dengan gaya naturalis ataupun gaya ekspresionis, kenapa tidak kita buat gaya surrealis? Surrealis ini menimbulkan daya hayal. Semisal, pohon ini percabangannya bagus, cuma akarnya nggak ada. Kita bisa akali dengan, kita tutupi akarnya dengan batu seolah-olah, dia tumbuh di batu. Oh, iya. Nah, itu surat bentuk surrealis. Jadi, daya hayalnya itu berada di akarnya yang di dalam batu itu. Besaran itu berbahaya atau nggak emas? Mas Jeno. Bisa, kan? Ini kan, kaker cenderung lebih banyak sekali yang dipotong. Ini bisa mengancam keselamatan serot, kan? Bisa, kan? Bisa, kan? Bisa, kan? Bisa, kan? Bisa, kan? Bisa, kan? Apa, kan? Bisa, kan? Ya, kan? Seperti... Bisa, kan? Juk, jukkan. Ini, 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 masih muda. Ini, ini. Ini, ini, ini. Ini, ini. serabutnya di luar ini kan enggak sedikit mengganggu penampilannya jadi kesan-kesannya jadi lebih-lebih bahwa yang masih tahapan anak ataupun tahapan jiwasa jadi kesan-tuannya pulang jadi kalau bisa kalau serabutnya ini berada di jalan di tanah karena yang cari makan darah satu itu tetan hai 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 Terima kasih telah menonton 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 light